Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, Amdan Studio akan membuat efek bokeh atau efek blur pada sebuah foto seperti ini Oke, langsung saja kita mulai Pertama-tama, pilih file dan open Pilih foto yang akan diedit dan saya akan mencotohkan foto ini lagi Jika selesai memilih, pilih open Setelah di open, kita buka kunci layarnya dengan cara mengeklik gembok ini Klik kiri satu kali dan sekarang layar sudah tidak digembok lagi Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memisahkan model dengan backgroundnya Ada banyak cara untuk memisahkan antara si model dengan backgroundnya Untuk kasus foto ini, saya akan menggunakan ini Namanya Polygonal Lasotur Langsung saja saya akan menggunakannya Pertama-tama saya zoom dulu gambarnya dengan menekan ctrl dan plus Kira-kira sebesar ini cukup Selanjutnya, klik di sini Klik lagi, klik lagi, klik lagi dan terus sampai Mengelilingi badan si model Teman-teman harus hati-hati Karena jika gagal Nanti akan diulangi lagi dari awal Klik terus sampai mengelilingi badan si model Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi dengan k variable Nah selanjutnya harus dibuat titik temu Atau disambungkan garisnya antara titik awal dan titik akhir Saya klik disini Dan set Seperti ini Saya zoom in lagi dengan cara menekan ctrl minus Next potong si model dari backgroundnya Dengan cara menekan ctrl dan x secara bersamaan Seperti ini Selanjutnya buat layar baru dengan menekan tombol Yang disamping tong sampah di pojok kanan bawah Selanjutnya tekan ctrl dan v secara bersamaan Sekarang si model sudah dipisahkan dengan backgroundnya Untuk memindahkan si model ke posisi asal Klik tombol move tool Dan klik si model geser sampai ke posisi asal Selanjutnya akan saya beri nama layarnya terlebih dahulu Yang ini saya kasih nama blur Dan yang ini saya kasih nama model Lanjut saya perkecil dulu gambarnya Klik pada layer blur Dan buat layar baru dengan menekan tombol ini Sebelah pojok kanan bawah yang disamping tong sampah Dan selanjutnya pilih brush tool Gunakan warna putih dengan mengklik tombol ini Pilih warna putih dan jika selesai Pilih ok Klik kanan pada gambar Pilih brush Yang bulat ini Yang sampingnya blur Dan terbesar Brushnya sampai Ya sebesar ini Dan Klik satu kali Segini cukup Selanjutnya Klik atau pilih layer blur Dan pilih filter Blur gallery Dan pilih tilt shift Yang ini Dan Klik Tengah-tengah lingkaran ini Tekan Dan pindahkan Sampai ke bawah Seperti ini Selanjutnya Sebelah kanan Disini Kita ganti blur nya Menjadi 150 Dan Kita naikkan Yang ini Yang garis putus-putus Ke atas Seperti ini Jika selesai Pilih ok Saya perbesar Disini Background nya Tidak rapi Kita rapikan dulu Dengan cara Pilih filter Dan Pilih Liquify Pilih Tombol ini Yang paling atas Dan kita Geser-geser Background nya Ketengah Seperti ini Jika selesai Pilih ok Sekarang Background nya Sudah rapi Next Klik Layar 1 Yang ini Dan Klik ini Yang bulat Di bawah Dan Pilih Color Balance Atur Atur Warnanya Misalkan Seperti ini Ya Segini Mungkin Seperti ini Selesai Teman-teman Mau Gini Mau gini Juga boleh Mungkin Saya cantokan Seperti ini Jika selesai Pilih Ini Selanjutnya Klik Layar model Dan Klik lagi Yang bulat Yang di bawah Ini Dan Pilih Surface Yang ini Klik Si node Yang di atas Geser Ke bawah Kira-kira Sampai Seperti ini Jika selesai Pilih Tombol ini Selanjutnya Pilih Brush Tool Dan gunakan Warna Hitam Dan Warnai Layar Kira-kira Seperti ini Selanjutnya Pilih lagi yang bulat Yang di bawah ini Dan Pilih Gradien Gradien Gradiennya Kita pilih Warna yang ini Dan Oke Selanjutnya Kita ubah Ini Normal Menjadi Soft Light Ini Jadi Soft Light Dan Opacity-nya Ubah Menjadi 50% Next Double Klik Pada Gambar Timbangan Yang ini Dan Ganti Ini Menjadi Shadow Atur Shadow-nya Terserah Mau Mengatur Shadow Seperti apa Dan Selanjutnya Atur Highlight Atur Highlight-nya Jika selesai Pilih Atau Pencet Ini Jika Bawahnya Terlalu Gelap Untuk Menerangkannya Klik Ini Yang Turface Satu Ini Dan Pilih Brush Brush Tool Dan Warnai Ya Seperti Ini Atau Jika Atasnya Terlalu Terang Pilih Ini Layar Satu Dan Ubah Opacity-nya Misal Menjadi 70 Atau Juga 60 Cukup Sekian Dan Terima kasih Telah Menonton Jika Teman-teman Mempunyai Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komentar Salam Amdan Studio Tis 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 Terima kasih.